Hasnat Khan Sejumlah fakta mencengangkan yang dahulunya tersimpan rapat selama puluhan tahun itu pun akhirnya terkuak juga Penasaran dengan sejumlah fakta mencengangkan apakah itu? Dirangkum dari berbagai sumber, simak ulasannya berikut ini Cinta pada pandangan pertama Boleh jadi, kalimat itu cocok untuk menggambarkan kisah cinta antara mendiam Putri Dayana dengan Hasnat Khan Hasnat Khan merupakan seorang ahli bedah jantung yang sempat bekerja untuk National Health Service Inggris Pada hari pertama di bulan September 1995, Putri Dayana kedapatan menjenguk suami temannya yang sedang menjalani operasi di Royal Brompton Hospital Namanya, Uno Toffolo Ia seorang ahli akupuntur Oleh Uno Toffolo, Putri Dayana diperkenalkan dengan Hasnat Khan, yang kebetulan menjadi salah satu anggota tim dalam proses operasi Uno Toffolo Setelah diperkenalkan, Hasnat hanya mengangguk sopan dan langsung meninggalkan ruangan Sangat diragukan bahwa Putri Dayana pernah mengalami hal tersebut sebelumnya Setiap orang selalu terkesan ketika bertemu dengannya, cerita Uno Toffolo kepada Mirror, seperti yang dikutip kumparan Berbeda dengan Hasnat yang terkesan acuh-ta'acuh, Putri Dayana, ternyata sangat terkesan dengan sang dokter dan berkomentar bahwa ia sangat tampan Bahkan, setelah keduanya benar-benar semakin dekat layaknya kekasih, seperti disebutkan Akita, Putri Dayana sampai menyebut Hasnat Khan sebagai Mr. Wonderful Namun sayang seribu kali sayang Kisah cinta Putri Dayana dengan Hasnat Khan tak bertahan lama Padahal, Putri Dayana sangat mencintainya Bahkan, di saat terakhir sebelum meninggalnya, Putri Dayana sempat berjarak dengan ibu kandungnya sendiri lantaran menentang hubungannya dengan sang dokter ahli bedah jantung itu Tak disangka tak dinyana, hubungan asmara di antara mendiam Putri Dayana dengan Hasnat Khan ternyata sempat pula diragukan oleh pihak keluarga Hasnat Khan Ayah Hasnat Khan, Abdul Rashid Khan, mengatakan putranya memberitahu keluarga bahwa hubungannya dengan Putri Dayana benar-benar hancur Tak hanya itu, kehancuran ini berasal dari kebudayaan keduanya yang sangat berbeda Abdul Rashid mengatakan Kebersamaan sang anak dengan Putri Dayana, tidak akan bertahan lama meski keduanya berakhir dengan pernikahan Hasnat dan Dayana benar-benar seperti dua planet yang berbeda Jika menikahinya, pernikahan itu tidak akan bertahan lebih lama dari setahun Secara budaya sangat berbeda satu sama lain Dia dari planet Venus dan saya dari Mars Jika itu pernikahan pernah terjadi, itu seperti pernikahan dari dua planet yang berbeda Katanya, seperti yang dikutip Hai Bunda Banyak hal yang telah dibuat atas komitmen dan pengabdian Dayana kepada Hasnat Khan dan upaya yang dilakukan untuk mempertahankan hubungan Hasnat bahkan berusaha keras untuk mempertahankan hubungan Dalam beberapa kesempatan, terkadang Hasnat mengatakan Dayana yang mengakhiri hubungan Di lain waktu, ia juga mengatakan bahwa dirinya lah yang mengakhiri hubungan Semoga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Yudha Putra Kusuma Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian Terima kasih